Buktikan pernyataan yang sangat menggemparkan dari seorang profesor terakhir Belanda di ITB, yang zaman revolusi sebenarnya ITB itu sebut Universitas Indonesia Cabang Bandung, namanya Profesor Bursma, dia mengatakan kehilangan terbesar bangsa Indonesia dengan kemerdekaan itu bukanlah kehilangan kekayaan. Tapi kehilangan terbesar bangsa Indonesia adalah kehilangan pikiran, kehilangan otak, kehilangan intelektual. Ya ini, generasi intelektual Belanda yang inflak ke Indonesia, terutama setelah depresi ekonomi tahun 30-an, dan melahirkan satu karya-karya yang menjulang di dunia internasional sedemikian rupa, sehingga waktu Indonesia di bawah penjelidikan Jepang, New York sampai mendirikan satu library khusus untuk mengoleksi karya-karya intelektual dari Indonesia. Dan dengan itu kita tahu, salah seorang ilmuwan Belanda yang datang ke Indonesia juga, memberikan kita pada satu legasi penting di mana Indonesia pernah tercatat di dalam towering history dari perkembangan ilmu. Kita pernah melahirkan seseorang yang pernah mendapatkan hadiah Nobel di bidang vitamin, Eichmann. Dan kita juga harus segera menjawab bagaimana hubungan antara ilmu dan perkembangan ekonomi, karena sementara Belanda sudah beringsut dari Indonesia, tapi arwahnya terus gentayangan. Arwah ini dicatat secara baik oleh Andrew Goss dalam karyanya yang sangat bagus di Wisconsin, karya PSD yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu di Indonesia tidak pernah lari dari kutukan para apostel kolonial, apostel pencerahan sejak Frans Jung Hun yang disebut dengan para plorakrat, para orang-orang yang suka pada tanaman-tanaman, bunga-bunga, yang dari dulu perkembangan ilmu tidak pernah keluar dari laci-laci lembaga-lembaga riset pemerintah. Dari dulu riset selalu merupakan kerja-kerja sponsori pemerintah, tapi pernah jantung pada masyarakat melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsanya. Dan tepat di hari ini, di dalam satu tema berjudul Menimbang Negara Ulang, kita betul-betul dihadapkan pada satu pikiran besar, apa yang sudah berlangsung pada negara bangsa setelah lebih dari 73 tahun Indonesia merdeka. Pertama, kita harus mengatakan bahwa kita tidak tahu parti bagaimana nasib negara bangsa Indonesia ke depan, tetapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah satu rasa syukur, bahwa setelah lebih dari 73 tahun Indonesia merdeka, eksistensi negara bangsa Indonesia ini melahirkan pada kita satu proyek emansipatoris yang menjulang, satu jejak emansipatoris yang luar biasa mengagumkan. Mungkin prestasi itu sulit kita jangkau ketika kita ruang publik kita sekarang terlalu banyak dipenuhi oleh kabar-kabar buruk. Apalagi sejarah evolusi manusia juga, sejak dari pengalaman berburu di sepanjang rantai makanan, bagaimana kita menyelamatkan nest bersama, itu juga kita selalu high alert terhadap bahaya, oleh karena itu seringkali kita merasa bangsa ini tidak pernah melahirkan jejak apapun, yang ada adalah bahaya. Tapi kalau kita lihat 73 tahun Indonesia merdeka, negara bangsa ini telah memberi kita satu proyek emansipatoris yang sangat mengagumkan. Dengan negara bangsa itu pertama, saya kira konflik-konflik antar agama, antar suku, perang-perang antar suku menurun secara drastis. Dan kita dapati bahwa angka harapan hidup di Indonesia terus membaik, mortality rate kita juga terus menurun, dan secara umum kita hidup dalam rumah kebangsaan yang sangat damai. Dan yang paling mencengangkan adalah legacy dari Sumpah Pemuda, yang menemukan bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional, dan dengan itu dengan cepat satu bahasa yang tadinya berasal kampung dari rumpun Melayu, Rio dengan cepat tersebar di seluruh Nusantara dan jadi lingua frangka, bahkan sekarang sudah menjadi bahasa pertama dari banyak generasi milenial hari ini, dan memiliki daya adaptif dengan perkembangan baru luar biasa, sehingga seorang sarjana Perancis namanya Jerome Samuel mengatakan, menulis satu buku yang judul Kasus Ajaib Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap salah satu bahasa yang paling monumental dan paling berhasil melakukan modernisasi yang ada di muka bumi, yang hanya mungkin bisa dikalahkan oleh bahasa Israel, bahasa Israel itu dipungut dari museum-museum, dihidupkan kembali dari kematiannya. Tapi setelah bahasa Israel, boleh dibilang bahasa yang paling mencengangkan dunia adalah kasus keberhasilan bahasa Indonesia, dari satu lokalitas menjadi satu bahasa yang bisa menyatukan begitu banyak etnis kepulauan di Indonesia yang membuat kita masih bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa melakukan penyerbukan silang budaya, saling memahami, membangun rumah bersama. Tapi dengan mengatakan begitu bukan berarti kita tidak punya tantangan bagaimana nasib negara bangsa ini ke depan. Supaya bangsa ini masih terus, negara bangsa bisa terus mewariskan jejak-jejak emansipatorisnya, ada sejumlah prasarat yang harus kita hidupi. Kalau kita gagal memenuhi prasarat-prasarat itu bukan mustahil, apa yang diwariskan para pendiri bangsa hari ini, deposito. Jadi kalau orang kan sering tercengang bagaimana Indonesia yang begitu berserak, banyak suku, banyak etnis dalam satu bentangan kepulauan yang kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke bisa 8-9 jam, tidak diurus terlalu baik oleh negaranya tapi masih bisa bersatu. Why? Karena kita hidup di atas deposito yang ditanam oleh para pendahulu kita di masa lalu. Dan sekarang deposito ini karena terlalu banyak kita pakai, kita pakai tanpa reinvestasi, sekarang deposito ini lama-lama akan aus dan tidak ada sesuatu yang taken for granted. Kita sudah punya pengalaman bahwa negara bangsa bisa jatuh di setiap tikungan. Oke, pertama, bagaimana nasib negara bangsa ke depan? Di dalam hal ini ada empat skenario yang bisa kita ajukan. Di hadapan pada globalisasi memang setiap nation state dipaksa untuk merumuskan ulang bagaimana peranata-peranata dan manajemen politiknya. Dengan globalisasi, globalisasi itu pull away. Negara bangsa ditarik pada center of international gravity, dengan itu negara bangsa dirasa terlalu kecil untuk menyelesaikan problem-problem global bersama. Problem human trafficking, problem global warming. Begitu banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh satu negara bangsa. Mau tidak mau kita harus masuk pada satu mekanisme pengelolaan politik secara baru. Di sisi lain globalisasi juga push down the nation state ke bawah. Kalau kue ditekan ke bawah menimpulkan luberan. Melahirkan gejala desentralisasi yang masif. Sekarang aneh, di satu sisi kita mengalami globalisasi, tapi pertambahan negara, jumlah negara bangsa di Indonesia terus bertambah. Jumlah peserta, pipa juga terus bertambah. Selain munculnya negara bangsa baru, juga gejala desentralisasi di mana-mana, bahkan Uni Eropa yang tadinya sudah menyatu, kemudian Inggris keluar lagi lewat Brexit. Jadi sebuah global paradoks. Di satu sisi ada unity, di satu sisi ada diferensiasi. Nah dihadapkan pada situasi seperti itu, ada empat senario yang bisa kita ajukan tentang nasib negara bangsa. Kemungkinan pertama yang disebut dengan tesis tentang senario tentang steady state. Menurut tesis ini, apapun yang terjadi, negara bangsa remain intact. Negara bangsa akan tetap eksis, karena meskipun ada problem, tidak ada option yang lebih meyakinkan. Bahkan menurut paham ini, bahkan kerjasama-kerjasama internasional pun, pada analisis terakhir harus dilihat dari kepentingan dari satu nasional interest. Jadi tetap aktor-aktor di dalam kehidupan ke depan, tetap di dalam konteks negara bangsa. Senario kedua, sebut dengan negara kuat, tapi relasi internasionalnya juga kuat. Melahirkan apa yang disebut dengan world state, negara dunia. Jadi perkembangan dari city state, nation state, menjadi negara dunia. Dalam arti ini, negara bangsa tetap kuat, pengaruhnya tetap penting, tapi saat yang sama, sebagian-sebagian urusannya diserahkan pada mekanisme global governance. Seperti World Health Organization, International Telecommunication Union, dan beberapa kemungkinan mekanisme-mekanisme yang lain, di mana ada ruang berbagi, soal properti, soal hukum, dan lain-lain tetap di bawah domen negara bangsa, tapi hal-hal lain bisa dikerjakan di dalam bentuk-bentuk global governance. Jadi nation state kuat, tapi international relation juga kuat. Skenario ketiga yang disebut dengan global incorporated, yaitu bahwa nation state lemah, menjadi lemah, ketika nation state lemah, maka mekanisme-mekanisme pengaturan kehidupan diambil alih oleh korporatokrasi, diambil alih oleh transnational corporation. Dan ini sebenarnya semacam nubuat yang sudah lama dipikirkan sejak Adam Smith 1776, dalam The Well of Nation, membayangkan pada akhirnya sebenarnya yang paling capable untuk melakukan pelayanan public good itu hanya market dengan invisible hand. Pada titik ini nanti patriotisme itu tidak terlalu menarik, karena tidak terlalu passionable. Pada akhirnya digantikan oleh, citizen digantikan oleh consumer. Pada titik ini juga, yang disebut dengan global incorporated, ketika negara bangsa lemah, muncul, apalagi misalnya di Indonesia sekarang, aspirasi-aspirasi totalitarian dalam bentuk interconnectivity antara negara-negara bangsa dalam satu entitas politik baru di dalam aspirasi totalitarianism, terutama yang sekarang berkembang namanya right totalitarian, right hegelian, pasisme, yang kemudian sekarang lebih mengambil bentuk pasisme keagamaan seperti gagasan tentang kehalifahan internasional dan lain-lain. dan yang keempat, yang disebut dengan tesis atau senario wild state, yaitu negara liar, bahwa nation state jadi lemah, tapi international relation juga lemah, dan itu melahirkan ambruknya negara bangsa, tak tertolong, seperti banyak kasus wild state yang berkembang di negara-negara Afrika saat ini. Nah dari empat senario itu, kemana masa depan negara Indonesia? Tentu preferensi kita dan objektivitasnya, kita tidak akan bisa mempertahankan tesis steady state. Negara bangsa sudah banyak berubah dan tidak mungkin seluruh urusannya dikerjakan oleh nation state. Kita juga tidak akan terjebak kepada wild state, negara-negara gagal seperti di Afrika, karena dengan itu kita akan kembali kepada the war of all against all, kembali ke parang-parang tribal antar suku yang membuat seluruh proyek emansipasi bangsa ini kembali bubrah. Kita juga tidak akan masuk kepada kemungkinan apa yang disebut dengan global incorporated, karena bagaimanapun juga, betapapun pasar merupakan satu agent yang paling efektif, paling efisien dalam mendistribusikan sumber daya, tapi juga pasar selalu tidak punya komitmen, loyalitas pada tradisi, tidak punya loyalitas kepada institusi-institusi, kemaslahan bersama, dan juga tidak punya terlalu komitmen pada social justice. Jadi yang paling mungkin preferensi kita adalah memasuki skenario kedua, yaitu yang disebut dengan negara kuat, tapi international relation juga kuat, yaitu tesis tentang world state. ini yang dulu sejak awal para pendiri bangsa, sejak Soekarno sudah membayangkan, dia mengatakan bahwa kita ingin membentuk negara bangsa, tapi kita juga ingin menuju kepada persaudaraan bangsa-bangsa. Tapi dengan persaudaraan bangsa-bangsa, kita tidak akan terjebak pada kosmopolitanisme yang menolak eksistensi negara bangsa. Lalu dia katakan bahwa nasionalisme akan tumbuh subur di dalam taman sarinya internasionalisme, dan taman sarinya internasionalisme akan tumbuh subur di dalam taman sarinya nasionalisme. Jadi kita akan tetap berdiri sebagai satu nation state, tapi saat yang sama ada urusan-urusan yang kita kerjasamakan dalam global governance. Dan para pendiri bangsa punya visi yang sangat jauh di dalam mengantisipasi perkembangan itu. Seperti kehebatan para pendiri bangsa sudah bisa mengantisipasi bahwa Indonesia akan merdeka persis setelah Perang Pasifik berakhir. Nah, sekarang apapun skenario kita ke depan, apapun bentuk arrangement, manajemen, politik kita ke depan, yang pasti kita tidak setelah itu pusing, bentuknya akan seperti apa negara kita bangsa ke depan, yang pasti kalau kita ingin mengembangkan kehidupan politik yang menjamin kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak bisa lagi diperoleh hanya dari di dalam dirimu sendiri. doesn't come from within. Happiness tidak bisa datang hanya dari interest-interest pribadi. Happiness harus muncul dari konektivitas kita berjejaring dengan yang lain, punya solidaritas pada yang lain, membentuk rumah kehidupan bersama dan di dalam konektivitas, inklusivitas, di interrelasi antar kita, membentuk makna hidup yang dengan itu kita bisa memperoleh bahagia bersama, bahwa happiness come from between. Dan inilah perbedaan antara gagasan kebahagiaan para pendiri bangsa yang ada di konstitusi kita dengan konstitusi Amerika. Kalau konstitusi Amerika persis mewakili gagasan-gagasan para pemikir awal sejak Epikurus, Jeremy Bentham, yang memandang kebahagiaan hanya proyek perburuan pribadi. Misalnya the pursuit of happiness dalam konstitusi Amerika itu maksudnya justru negara harus memberi ruang pada individu untuk mencari kesenangan sendiri di luar apa yang bisa diatur oleh negara. Jadi happiness selalu merupakan proyek perburuan pribadi yang tidak boleh dimasuki oleh negara. Tapi dalam perkembangan terkini, happiness tidak cukup merupakan proyek perburuan pribadi. Happiness harus merupakan satu proyek perburuan kolektif. Dan para pendiri bangsa dalam konstitusi mengatakan happiness bukan urusan pribadi tapi negara harus ikut serta dalam usaha-usaha mewujudkan kebahagiaan hidup kita bersama itu. Nah ketika kita bicara tentang bagaimana mewujudkan kebahagiaan hidup kita bersama maka segera yang kita terbayang adalah bagaimana kita bisa hidup bersama bahagia bersama di dalam masyarakat Indonesia yang multi agama multi ras multi etnis multi partai dan multi kelas sosial. Pertama-tama kita harus tentu memerlukan semacam jembatan perhubungan jembatan perjumpaan antar keragaman. Kita memerlukan connectivity dan inclusivity. Dan untuk itu negara bangsa ini memberikan teladan pada dunia bagaimana negara yang majemuk ini di perumusan negara konstitusi Indonesia. Bayangkan di tanggal 27 28 Oktober itu perutusan-perutusan pemuda dari Yong Japa Sekar Rukun Yong Selebes Yong Ambon Yong Sumatera Nenbon Yong Islam Netenbon Perhimpunan Pelajar Seluruh Indonesia dan lain-lain waktu itu kalau konektivitas fisik sarana transportasi masih terbatas. Transportasi umum baru ada kapal laut dan kereta api. Jadi bagi orang dari Yong Ambon kebetulan saya menemukan dokumen di bawah payung Yong Ambon itu ada dua putra Papua yang ikut di dalam peristiwa Sumba Pemuda itu. Bagi orang dari Papua masuk dalam payung Yong Ambon pergi ke Jakarta waktu itu berarti berbulan-bulan untuk tiba di sini ikut di peristiwa Sumba Pemuda. Tapi meskipun konektivitas fisik terbatas waktu itu para pendiri bangsa kita punya konektivitas mindset yang luar biasa. Konektivitas main dan hati yang luar biasa untuk bisa berinkanter berjumpa di dalam ruang-ruang perjumpaan itu. Dan konektivitas ini justru pertama dibangun oleh ruang-ruang publik modern yang terkristalisasi. Pertama dalam lembaga-lembaga pendidikan modern mulai ada di Batavia, di Bandung, di Surabaya, dan tempat-tempat lain. Justru lembaga pendidikan itulah dulu dimana orang dari macam-macam agama, macam-macam suku bisa berjumpa mempertemukan persepsi, frames of reference, field of experience, dan mencari titik-titik persamaan, agenda-agenda bersama diantara mereka. kedua, di dalam apa yang disebut dengan Benedict Anderson sebagai vernacular press, bangkitnya pers-pers berbahasa lokal, terutama bahasa Melayu, bahasa Jawa, yang salah satu pelopornya tadi sudah kita bahas di diskusi di atas, justru oleh anak-anak alumni setopia, seperti alumni-alumni setopia yang kemudian menjadi aktivis-aktivis jurnalis ini. ketiga bahkan oleh society, society, club-club sosial baru seperti Harmony di Jakarta, Concordia di Bandung, di mana disebut club sosial tapi disitu selalu ada library-library. Jadi saya membayangkan saat ini kita kan sering hari libur datangnya ke mall, ruang publik kita tinggal mall, tinggal mall. Mungkin ke depan harus kita arrangement, bikin arrangement supaya di mall juga ada pasus-pasum, ada civic library. supaya kita bisa menjadi ruang belajar seperti itu. Nah, ternyata dengan juga dibantu oleh erudisi yang luar biasa, terutama dalam penguasaan bahasa-bahasa asing, itu membuat ternyata erudisi dan minat baca itu membuat banyak orang bisa melepatkan dirinya pada sepatu orang lain, punya sikap empati yang dalam terasa nasib sesamanya, punya daya jangkau terhadap sesuatu yang meskipun tidak mereka alami sendiri. Jadi ternyata bukan soal terutama konektivitas fisik, tapi konektivitas hati itu dibangun oleh erudisi dan penjelajahan bacaan. Nah, itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba mereka datang dengan agenda yang sangat emansipatoris berupa Sumpah Pemuda, datang dengan dari sungai-sungai kecil primordial begitu ke Jakarta, semua kemudian tinggalkan sungai-sungai kecil primordial masuk ke samudera kebangsaan Indonesia bersama. Dan apa yang berkembang di Sumpah Pemuda, baik itu mekanisme forum, partisipan, dan kemudian cara mengambil keputusan dijalankan secara eksklusif. Tidak ada satu kelompok yang mendominasi kelompok lain. Semuanya dijalankan secara setara. Dan nanti mentalitas inklusif ini bisa berjejak panjang dalam sejarah Indonesia. Jadi misalnya ketua Kongres Pemuda itu namanya Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Dia memang mendapatkan restu dari Hattah dan Soekarno. Orang banyak nanya, kok Soekarno tidak datang ke Sumpah Pemuda? Karena generasi Sumpah Pemuda itu generasi yang lebih muda angkatannya daripada generasi Soekarno dan Hattah. Tapi mendapatkan restu dari Soekarno dan Hattah. Nah Sugondo nanti kelak akan menjadi anggota KNIP dan berapa kali menjadi menteri. Kemudian sekretarisnya, sekretaris Kongres namanya Muhammad Yamin. dia kita tahu, dia mereka jadi anggota BPUPK, dia juga menjadi menjabat begitu banyak menteri dan nanti jangan lupa termasuk menteri pendidikan, menteri kehakiman dan dia juga sebenarnya orang yang ditunjuk di zaman Bung Karno menjadi ketua tim dari apa yang membuat pembangunan pembangunan semesta berencana yang ujungnya jadi buah penas itu. Nah kemudian bendaharanya namanya Amir Syaripuddin Harahab. Orang ini monumental. Kalau kita lihat namanya itu nama Islam. Terlahir sebagai Islam tapi konversi ke dalam Kristen. Dan nanti dia ini orang yang kering kita lupa di Indonesia pernah kita ini punya kepala pemerintah yang non-Islam. Amir Syaripuddin menjadi orang Kristen pertama jadi Perdana Menteri di Indonesia. Kemudian para pembantunan namanya Yohanes Leimena. Tahun 45 Soekarno terbang ke Maluku dia bilang disitu ketemu seseorang. Dia bilang Bung di matamu saya lihat dua hal kamu orang cerdas kamu orang yang bisa dipercaya dan biasanya kalau Indra ke-6 ku bicara begitu biasanya tidak meleset. Bung saya akan jadikan showcase di Indonesia yang mayoritas Islam dan Jawa minoritas sama-sama dihormati. Dan Bung mewakili double minority Bung Kristen dan Bung Melanesia. Dia angkat menjadi menteri dan kelak orang ini menjadi menteri terlama dalam sejarah Republik 21 tahun non-stop. Wakil menteri dan berapa kali menjadi wakil Perdana Menteri. Jadi luar biasa cara kita membangun konektivitas dan inklusivitas di awal Republik ini barangkali tidak ada tarahnya di muka bumi ini. Nah kemudian konektivitas dan inklusivitas ini juga bisa dipertahankan ketika kita menyusun konstitusi kita. Kita sering lupa sebenarnya di zaman Jepang Indonesia itu dibagi ke dalam tiga zona. Zona Jawa dan Madura zona Sumatera dan zona Timur Indonesia. Oleh karena itu namanya BPUPK Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bukan hanya satu tapi ada beberapa. Tadinya Jepang tidak punya rencana untuk kemerdekaan Indonesia tapi setelah Jayapura jatuh tangan sekutu biak jatuh ke tangan sekutu morota jatuh ke tangan sekutu maka Jepang merasa perlu untuk membujuk aktivis pergerakan Indonesia untuk mau masih membela Jepang. Akhirnya yang pertama dibentuk BPUPK-nya adalah BPUPK Jawa dan Madura yaitu mulai tanggal bersidang tanggal 29 Mei dan berakhir tanggal 17 Juli. BPUPK Sumatera baru dibuat seminggu setelah BPUPK Jawa selesai yaitu tanggal 25 Juli dikepalai oleh yang pendiri Institut Kayu Tanam itu Muhammad Syafi'i tapi karena BPUPK Sumatera telat maka tidak melahirkan dokumen apa-apa. Wilayah timur Indonesia BPUPK-nya sama sekali belum terbentuk karena elemen-elemen revolusionarnya belum terlalu bersatu. Jadi yang kita sebut sekarang sebagai BPUPKI itu sebenarnya awalnya justru hanya BPUPK Jawa dan Madura saja. tapi meskipun BPUPK Jawa dan Madura kita lihat karena waktu itu hampir aktifis dari seluruh Indonesia ada di Jawa dari berbagai ikuran framers konstitusi Indonesia ini sudah mencerminkan skala diversity yang ada. Dari segi etnis di BPUPK bukan hanya Jawa, Sunda, Batak, Minang, Manado, Maluku tapi juga ada 4 orang Tionghoa 1 orang keturunan Eropa 1 orang keturunan Arab jadi apapun keragaman Indonesia hari ini secara etnis sudah terwakili termasuk Cinta Laura pun ada wakilnya Nabila Syakib ada wakilnya Olga Lidia ada wakilnya yang gitu-gitu saya hafal semua dari segi agama bukan hanya ada orang Islam ada Kristen dan dari 4 Tionghoa itu kita tahu Tridharma ada Hindu Konfusianism dan 1 Kristen nanti di PPKI ditambah lagi ada dari wakil dari Bali, Nusa Tenggara Igusti Ketut Puji orang itu dan ini yang perlu kita tekankan lagi disana bukan hanya ada pemikut agama-agama mainstream ada perwakilan dari para penghayat Wongso Negoro itu penghayat bahkan Rajiman Widiodi Negro Rajiman itu kebetulan dokter juga lulusan Belanda Ketua BPOPK itu juga penghayat pengikut agama-agama lokal dan yang ketiga dan ini yang tidak ditandingi oleh negara manapun disana bukan hanya ada laki-laki ada dua perempuan Maria Uva Santoso dan Nyonya Sunario jadi kalau kita bandingkan dengan framers konstitusi Amerika kita ini seperti mercusuar yang menjulang dan Amerika adalah kegelapan karena proper konstitusi Amerika itu segalanya sangat homogen white Anglo-Saxon protestan kulit putih Anglo-Saxon protestan laki-laki makanya sampai hari ini namanya pemimpin di Amerika katanya punya tiga dosa bawaan Amerika itu politiknya pertama pemimpin itu harus protestan baru jebol ketika Kennedy terpilih kedua dia harus kulit putih baru jebol setelah Obama terpilih ketiga harus laki-laki nah ketiga ini tabu tabu ketiga ini Amerika belum bisa memecahkannya tapi kita lahir dengan seperti kertas putih kesetaraan kita sudah pernah punya pemimpin pemerintahan non-muslim pernah kita pernah punya pemerintahan non-jawa pernah dan kita sudah pernah punya pemimpin bukan laki-laki nah jadi konektivitas dan inklusivitas kita luar biasa di awal kemerdekaan itu yang memberi kita apa yang disebut Benedict Anders sebagai horizontal comradeship kita ini punya semacam popular nasionalism yang meluas sekali karena kita di awal kemerdekaan legasi sumpah muda legasi awal berdirinya kita punya daya-daya konektivitas dan inklusivitas yang luar biasa yang memberi kita ruang pergaulan lebih besar dari diri sendiri lebih berlari dari kelompok sendiri yang dengan itu kita bisa membangun jaringan-jaringan saling percaya trust itu yang memberi kita modal sosial pertama jadi apapun ke depan nasib negara bangsa gak perlu terlalu diperhatikan tapi yang penting adalah membangun modal sosial berupa jaringan-jaringan konektivitas dan inklusivitas dimana orang bisa lebih besar dari sendiri kelompok sendiri membangun rasa saling percaya dan rasa saling percaya itu yang pudar dalam ruang Indonesia hari ini kedua kedua setelah ada jaringan kolektivitas dan konektivitas suatu politi satu komunitas politik hanya bisa dipersatukan kalau punya pengikat pengikat dari keragaman individu keragaman komunal menuju satu nation bersama dari satu superorganisme besar itu memerlukan satu moral besar jadi moral ini bukan selalu dalam arti baik-buruk moral adalah sesuatu yang menyatukan dan mengikat kita sebagai satu kesatuan sosial nah di dalam ahli-ahli moralitas politik hari ini menemukan setiap negara bangsa punya ukuran-ukuran yang berbeda tentang apa yang disebut dengan moral publik itu tapi pada intinya ada ada enam nilai inti moral publik kalau enam inti moral publik itu bisa kita pelihara maka society satu politi bisa dipertahankan semakin sedikit dari enam itu bisa kita budayakan maka kita akan mengalami gejala disrupsi gejala dimana kohesi sosial tidak dipertahankan enam nilai yang harus dipenuhi dalam moral publik itu pertama pertama namanya care terhadap apa yang membahayakan kita bersama yang berharm the protection of people from harm itu adalah doktrin yang sejak lama termasuk kalangan-kalangan pendukung liberalisme klasik David Jung Adam Smith selalu mengatakan insting pertama kita dalam kehidupan publik itu adalah care terhadap apa yang membahayakan bersama kedua yang kedua namanya fairness bahwa moral publik itu dibangun oleh kesamaan persepsi tentang a shared conception of justice harus ada fairness keadilan kestaraan kepantasan yang bisa dialami oleh setiap warga yang ketiga namanya liberty liberty itu adalah kebebasan dari penindasan dari represi dari pengekangan yang membuat potensi-potensi individu tidak berkembang yang keempat namanya loyalty yaitu loyalitas pada institusi dan tradisi bersama ibaratnya kalau tiga yang pertama itu driving force bagi kreativitas kebebasan individu berkembang mulai yang keempat ini bicara tentang rumah bersama pertama perlu loyalty loyalitas pada konsensus bersama pada tradisi bersama institusi institusi yang kita sepakati bersama yang berikutnya yang ke berapa nih kelima namanya authority adanya otoritas yang kita respect bersama sumber kedaulatan yang kita respect bersama ada kerangka-kerangka mekanisme kelembagaan yang tidak boleh terlalu di obrak-abrik karena itu dasar otoritas penting jadi misalnya di Amerika waktu itu kita tahu waktu pilihan presiden antara Al Gore dan George Bush sebenarnya dari popular vote kan kalah Al Gore jadi muncul pikiran-pikiran di Amerika kalau gitu kita ubah sistem demokrasi di Amerika dengan berbasis pada popular vote tapi kata Amerika kalau kita kembali ke popular vote berarti kita mengkhianati tradisi federalisme Amerika jadi apapun segala sistem politik tidak pernah akan sempurna tapi kita harus loyal pada sistem otoritas yang kita sepakati bersama orang orang boleh tidak setuju pada eksistensi MPR tapi Indonesia tanpa MPR kehilangan seluruh basis-basis otoritasnya itu dan yang terakhir namanya sanctity tentang sesuatu yang disucikan bersama suci disini tidak harus dalam arti keagamaan tapi sesuatu yang paling supreme sesuatu yang dianggap paling penting paling dimuliakan nilai apa yang paling dimuliakan oleh satu society nah kalau kita lihat care fairness dan liberty itu yang sering menjadi anutan dari kelompok liberal dalam hal ini liberal kiri Amerika karena kalau kita lihat tek-tek di Indonesia kalau disebut liberal itu liberal dalam konteks Eropa karena di Eropa itu dengan kehadiran komunisme maka liberal itu jadi bourgeois gitu tapi di Amerika karena tidak ada komunisme maka liberal dan kiri itu menyatu jadi progresif yang terwujud dalam partai demokrat jadi demokrat selalu pertimbangan aspek tadi care liberty dan fairness sedangkan loyalty authority dan sanctity itu biasanya yang menjadi pegangan dari kelompok blok konservatif jadi kira-kira bagi konservatif bagaimana mungkin kalian akan membuat lebah-lebah itu merdeka kalau kita membakar rumahnya sendiri jadi inovasi boleh tapi tidak boleh merubah merombak menghancurkan tatanan rumah bersama oke kalau begitu bagaimana moral publik Indonesia supaya tadi konektivitas dan inklusivitas ini bisa dibinding diikat dalam satu moral publik yang sama nah itulah yang dirumuskan pertama-tama di sidang BPUPK ketika Rajiman mengatakan atas dasar apa negara Indonesia yang nanti akan didirikan ketika kurang lebih ada sekitar 33 39 pembicara sebelum Soekarno dan ketika giliran Soekarno mengatakan kita harus mencari satu dasar yang membuat Tuan Kibagus bersetuju Tuan Yamin bersetuju Tuan Maramis bersetuju Tuan Lim Kunhian bersetuju dasar yang menjadi titik temu moral bersama yang kita tahu yang akhirnya kemudian dirumuskan dengan apa yang disebut dengan Pancasila kalau kita lihat Pancasila Pancasila bisa dijelaskan oleh enam nilai inti dari moral publik pertama ketuhanan itu bicara tentang sesuatu yang sanctity sesuatu yang kita sucikan bersama nah dalam hal ini seperti saya katakan tadi yang sebut suci itu tidak harus bernama ketuhanan misalnya pada generasi sumpah pemuda yang paling disucikan itu justru spirit kegotong royongan persatuan harus dikedepankan hanya dengan persatuan kita bisa merdeka tapi di dalam Pancasila secara vertikal yang sanctity itu Tuhan dalam hal ini kita bisa jelaskan bahwa ketuhanan dijadikan sebagai sesuatu yang suci itu sebenarnya memang ada dasar pembenarannya untuk membenarkannya misalnya kita bisa pakai argumen sosiologis dari Emile Durkheim dia mengatakan manusia sebagai homo sapiens itu pada dasarnya homo duplex maksudnya apa bahwa dalam kehidupan sehari-hari di dalam relasi antar individu di dalam kelompok sebenarnya manusia itu tidak terlalu kehilangan otonominya dia akan tumbuh sebagai pribadi tidak kehilangan banyak otonominya tapi dia bilang ada momen-momen tertentu dimana manusia itu switch dari relasi antar individu menjadi relasi antar sosial yang menggabungkan begitu banyak identitas tapi dipersatukan oleh apa yang sesuatu yang dipandang sebagai secret yang suci dalam kehidupan yang suci jadi itu ruang profan maksudnya ruang yang sempatnya transcendent yang suci lalu dia katakan sebenarnya kalau yang pertama yang profan itu relasi antar pribadi yang suci itu relasi antar sosial dan dia bilang bolak-balik antara yang profan dan yang suci inilah yang melihatkan ide tentang Tuhan tentang etika tentang moral dan lain-lain fungsi utama dari Tuhan dan agama justru untuk sebagai dasar penyatuan penyatuan sosial jadi fungsi utama Tuhan dan agama itu ada integrating factor di dalam masyarakat dalam hal ini juga misalnya Robert Putnam sangat mengapresiasi afinitas orang-orang Amerika terhadap gereja dan lain-lain dia bilang Putnam tidak terlalu mengapresiasi kelompok-kelompok suku dia bilang kalau suku itu tertutup bahkan semakin banyak kita menggelobrikan suku semakin kita terlalu banyak mengapresiasi keragaman yang terjadi bahwa bukan orang kurang rasis maka tambah rasis tapi dia mengapresiasi konektivitas keagamaan karena agama mampu menautkan keragaman suku kelas sosial lokalitas ditarik secara vertikal karena kesamaan-kesamaan komunitas agama jadi hanya dengan satu langkah lagi dari komunitas agama itu kalau dia masuk secara sivilisasi ke dalam ruang publik dia akan menjadi basis modal kapital kita sosial kita yang luar biasa oke jadi secara vertikal kegotong royongan sebagai warisan sumpah pemuda tetap dipertahankan tapi merupakan dijadikan secara vertikal ditarik merupakan emanasi dari yang transcendent yang tak terhingga itu ya sebenarnya ini penjelasannya harus dilihat dari kosmologi Indonesia bahwa kosmologi Indonesia itu kata-kata klip what's good perilaku manusia itu ditentukan oleh pandangan worldview dan ethosnya ya katakan ethos Nusantara itu bersifat iluminasi iluminasyonisme maksudnya apa segala sesuatu segala yang beragam di nuka bumi ini saling berpasang-pasangan saling mengandeikan tapi merupakan pancaran dari sumber yang sama ya ini mungkin kalau di dalam Jawa sebut loroning atunggal ada siang ada malam ada terang ada gelap ada laki perempuan kelihatannya berbeda tapi serupanya satu kelengkapan dari keutuhan totalitas hidup nah oleh karena itu kata Goetz ethos Nusantara itu bersifat gradualistis estetik dan toleran perbedaan tidak dianggap seperti dalam manisyan dimana harus saling menghabisi tapi perbedaan diterima sebagai cara untuk saling melengkapi dan menyempurnakan perbedaan bukan saja ditoleransi kalau toleransi kan sejauh masih bisa diambang toleransi oke saya terima tapi pada dasarnya tidak mau menerima perbedaan tapi dalam kosmologi Nusantara justru keragaman itu dikendaki sebagian bagian daripada dan kesempurnaan hidup itu oke yang kedua sila kedua kemanusiaan sila kedua kemanusiaan itu sebenarnya merupakan inti nilai dari liberty dan care kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah esinya care peduli terhadap apa yang membahayakan bersama dan liberty tentang kebebasan individu kebebasan dan di kita hebat juga konsepsi tentang hak di kita ini lebih luas ketimbang hak yang didefinisikan oleh dokumen-dokumen lain jadi kita mengakui hak asasi yang sifatnya universal seperti misalnya pasal 29 tentang kebebasan beragama yang keakinan itu sejak awal diakui kebebasan yang sifatnya universal setiap orang setiap penduduk bunyinya kita juga mengakui hak warga negara seperti pasal 28 setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan individu tapi sebagai warga negara kita juga menghargai hak sebagai ulayat komunitarian dan kita juga menghormati hak yang sifatnya sosial kolektif seperti pasal 33 dan lain-lain itu nah sila ketiga persatuan itu sebenarnya basis moral dari yang disebut dengan loyalty loyalitas terhadap tanah air loyalitas terhadap tradisi kita bersama ikatan manusia dengan geopolitiknya dan bahwa cinta negeri amor patria itu sumber dari segala kebajikan hidup dalam hal ini Maci Apeli sayang Maci Apeli ini terlalu disalahpahami dia itu kan pemikir terbesar daripada kecinta negeri itu dia bilang kenapa banyak korupsi merajalela sebab pokoknya karena berarti banyak orang yang tidak lagi mencintai negerinya jadi amor patria adalah sumber dari moralitas sila keempat kerakyatan yang dipimpin itu adalah sumber daripada authority dan authority itu di kita punya penjelmaannya sendiri yang harus mewakili seluruh kekuatan Indonesia ada representasi yang mewakili individual right lewat partai politik DPR ada authority yang mewakili komunitarian light terutama kelompok-kelompok marginal lewat utusan golongan dan authority yang mewakili daripada territorial right yang sebut dengan utusan daerah maka dulu dikatakan MPR ini penjelmaan seluruh rakyat orang perorangan penjelmaan seluruh golongan dan perjalanan seluruh wilayah Indonesia dan yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bicara tentang fairness bicara tentang keadilan kesetaraan kepantasan jadi kalau kita lihat ini mengagumkan menurut saya baru belakangan seperti Jonathan Haid merumuskan tentang basic daripada moral publik tapi para pendiri bangsa sejak tahun 1945 merumuskan Pancasila tapi kalau kita lihat memenuhi hampir semua apa yang diperlukan oleh moral publik itu dan yang lebih mengagumkan lagi kita mengagumkan elemen moral publik dari right dari kelompok kanan dan kelompok kiri dari liberal dan konservatif jadi Pancasila sudah beyond left and right dan itu menjadi tren hari ini jalan ketiga oke ya jadi kita sudah punya connectivity inclusivity lalu diikat oleh moralitas makanya dikatakan moral is binding and blinding moral itu mengikat kita secara sosial dan begitu mengikat dia suci dia menjadi blind jadi kita ini kadang-kadang pakai God feeling sudah lagi dipikirkan secara kadang-kadang rasional morality is binding and blinding nah setelah itu tidak cukup di situ kita membentuk kalau ingin lebih kuat lagi namanya harus similarity sinkroni dan healthy competition kalau bangsa ini ingin kuat pertama harus membangun similarity sinkroni dan healthy competition similarity kalau kita lihat di Sumpah Pemuda cara membangun similarity-nya adalah pertama mereka semua yang beragama itu mengakui bertumpah darah satu berbangsa satu dan menjunjung satu bahasa persatuan similar nah ini ini menarik ya Karen Steiner melakukan satu studi yang panjang dia bilang bagi masyarakat multikultural yang penting keragaman itu sudah diakui dan dilindungi oleh negara sisanya jangan terlalu banyak menekankan kebinekaan justru yang ditonjolkan adalah mencari persamaan-persamaan dia bilang pendidikan dan politik multikultural yang terlalu menekankan kebinekaan bukan mengurangi rasisme bahkan menambah rasisme jadi justru yang kita lihat kan titik-titik similaritas persamaan-persamaan di ruang publik jadi kalau ada sebuah komunitas merasa the othering itu sebab pokoknya bukan saja karena tidak adanya politik rekognisi yang sama dari negara tapi karena basis sosiabilitas titik perjumpaan di ruang publik tidak kuat kalau terjadi konektiviti di ruang publik maka othering itu akan terjadi yang muncul adalah brotherhood maka similaritas similaritas ini harus ditekankan tadi pertama dalam generasi sumpah muda similaritas itu ada pada persamaan bangsa tumpah darah dan kemudian bahasa persatuan sinkroni dalam membentuk satu emosi pertama dibangun oleh kemampuan kita untuk melahirkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih lagu Indonesia Raya itu tadinya hanya lagamnya lagam kroncong dan ketika didengarkan oleh kolonial coba dites ada banyak orang terpukau gak ternyata tidak banyak orang yang terkesima dengan lagu Indonesia Raya pada akhirnya jadi perintahan kolonial merasa tidak terlalu penting untuk melarang-larang ini tapi ternyata karena sinkroni terus dinyanyikan terus di berbagai event bahkan ketika Agus Salim ingin ke dunia Arab tahun 29 di pelabuhan itu pemuda-pemuda menyanyikan itu kalau dilarang pakai siulan di mana-mana maka lama-lama membentuk satu emosi publik bersama hal yang sama kita lihat waktu Asian Games kemarin tiba-tiba kelompok-kelompok yang divisif ini yang saling berbeda begitu ternyata kita menyanyikan lagu yang sama bendera yang sama tiba-tiba kita ada emosi public affection yang sama yang ketiga perlu ada namanya healthy competition jadi ini kan hukum sosial jadi hukum evolusi sosial bahwa sebenarnya kelompok-kelompok itu akan jadi solid kalau dihadapkan pada kompetitor nah selama ini yang membuat kita ini saring acak-acakan cakar-cakaran ke dalam karena sebenarnya kita itu inward looking tidak outward looking seluruh energi nasional kita dipakai untuk tengkar-tengkar ke dalam tapi tidak menjadi pemenang keluar tidak menciptakan namanya arts mimetic tapi kalau menciptakan musuh keluar tidak usah kayak ganyang Malaysia kayak gitu tapi bagaimana anak-anak kita ini didorong untuk membawa plague carrier pada dunia industri pada seni dan lain-lain ke tingkat internasional kalau dulu Malaysia selalu arts mimeticnya kan Singapura dia bilang Singapura lain air lain melayani ini berapa jam just in time melayani berapa kamu kalau itu 30 kamu bikin 15 menit kalau Korea Selatan kan art mimeticnya adalah Jepang selalu menciptakan healthy competition kan di unit-unit usaha juga begitu antar unit sering dipertandingkan karena hanya dengan pertandingan pertandingan seperti itu ada konsolidasi ke dalam jadi perlu ada healthy competition nah setelah Pancasila tadi kita berhasil menjadi ikatan moral kita juga membentuk similaritas seperti itu pertama kita membentuk similaritas visi dan misi negara yang diharapkan bisa menjamin kebahagiaan semua orang manusia bukan hanya punya ingatan kebelakang tapi juga harus punya harapan ke depan harapan yang mengikat manusia secara sosial menurut utilitarian seperti Jeremy Bentham cuma dua hal pertama adalah social welfare kedua adalah social embeddedness social welfare dan keterpautan keterpautan sosial dua itu persatuan keadilan nah ketika para pendiri bangsa menyusun itu kemudian ke dalam visi dan misi negara visi dan misi negara ada di pembukaan undang dasar 1945 visinya ada di alenia kedua dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat bahagia dengan selamat sendosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdeka negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur jadi visi kita diarahkan untuk mewujudkan ini peri kehidupan bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur dan kalau kita perhatikan lima visi negara ini juga diturunkan dari imperatif moral Pancasila merdeka itu turunan dari imperatif moral sila pertama dan kedua bahwa di hadapan Tuhan dan kemanusiaan seluruh manusia setara oleh karena itu tidak boleh ada penjajahan tidak boleh ada eksploitasi tidak boleh ada diskriminasi bersatu perwujudan moral sila ketiga berdaulat perwujudan sila keempat adil dan makmur perwujudan sila kelima jadi para peniri bangsa ketat sekali dari fundamen moral Pancasila turunin ke visi nah untuk bisa mengemban visi untuk bisa meraih visi maka kita harus mengemban misi negara ada di alirnya keempat pembukaan dan dasar petul lima apa misi negara kita pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia melindungi segenap bangsa artinya manusianya seluruh tumpah darah adalah wilayahnya dengan segala tata ruang yang harus kita pikirkan jadi jangan melindungi manusia saja kalau dilindungi manusianya saja sumur-umur Jawa melulu yang dibangun daerah-daerah luar Jawa yang kurang padat penduduknya kita abaikan apa yang harus dilindungi dari manusianya tiga hak dasar hak hidup bahwa orang agamanya apapun rasnya apapun berhak hidup tidak boleh dibunuh sembarangan membunuh satu manusia seperti membunuh satu kemanusiaan itu sendiri tapi kalau kita sebut membunuh pikiran kita biasanya langsung lompat ke terorisme itu benar terorisme juga mengancam hak hidup tapi yang gak kalah pentingnya bagi setiap penyelenggaran negara di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia ini tiap hari sekarang minimal di Jakarta tiga orang mati di jalanan pengendara motor kenapa? karena public good kita berarti buruk bahkan ada kasus dimana institusi negara yang mestinya memberi harapan hidup menjadi instansi pertama yang menyebarkan vaksin palsu itu melindungi hak hidup jadi di kita ini demokrasi tidak membuat hak hidup nyawa makin mahal tapi kadang-kadang nyawa makin murah utamanya karena public good kita tidak begitu baik nah kedua hak milik hak milik orang tidak boleh dirampas sembarangan baik hak milik pribadi hak milik ulayat harus dilindungi jadi kalau terjadi pembangunan apapun harus berdeal dengan ini secara baik secara prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketiga adalah dignitas marwah kehormatan bahwa orang agamanya apapun ras apapun sama-sama terhormat di atas Tuhan dan manusia oleh karena itu berhak mendapatkan pelayanan publik yang setara nah inilah kita kira-kira kita berkejaran dengan waktu selama ini betapa pelayanan publik kita terlalu terkonsentrasi di Jawa 73 tahun lebih Indonesia Merdeka terlalu banyak ketidak setaraan ketidak setaraan di dalam pelayanan publik ini padahal dignitas manusia itu adalah sama kedua meninggalkan wilayahnya nah ini kita itu sudah memikirkan lama ketika sekarang environmentalis bahkan mulai berpikir kalau demokrasi itu cuma mempertimbangkan antropocentrik terlalu aspirasi manusia padahal dia bilang alam pun kalau tidak didengar aspirasinya dia juga bisa protes sekarang orang berpikir bukan demokrasi tapi kosmokrasi atau ada yang juga sebut ekokrasi nah para pendiri bangsa sudah tiba ke sana bahkan Hatta ketika sekali waktu ke Danau Toba dia lihat sepanjang Samosir itu dia lihat sepanjang saya berpergian ini saya lihat hutan dimana-mana pastikan saudara-saudara kamu pelihara hutan dan ekosistem itu karena disanalah anak cucu kalian dipertaruhkan jadi wilayah termasuk tata ruang jangan kasus kayak kemarin tadi saya dengar Indonesia kan negeri gempa nih ketidaktaatan terhadap tata ruang prinsip ruang itu bisa likufaksi terjadi dimana-mana terjadi misi kedua ada apa memajukan kesejahteraan umum disini ada dua kata pertama sejahtera kedua umum sejahtera pertama dimensi yang sifatnya material sandang pangan papan dan lain-lain itu harus diberikan jaminan terutama pada basic need karena manusia itu apapun agamanya apapun rasnya kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi pasti insting kebinatangannya muncul kata Soekarno seseorang yang lapar tidak akan tiba-tiba menjadi toleran dan seorang yang sifik hanya dilempari oleh kitab konstitusi orang yang lapar hanya akan menjadi toleran sifik kalau dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya kedua percuma kalau sandang pangan dicukupi tapi kalau hak-hak beribadahnya dialang-halangi rumah-rumah ibadahnya dirobohkan itu juga tidak membuat orang merasa bahagia makanya sekarang banyak kasus negara-negara yang JNP-nya tinggi tapi tingkat bunuh dirinya juga tinggi sekarang Bapak Ibu untuk pertama kali dalam sejarah hidup umat manusia orang yang mati karena korban perang lebih sedikit ketimbang mati karena bunuh diri jumlahnya 800 ribu manusia bunuh diri setiap tahun jadi tidak ada jaminan hanya kesejahteraan material membawa kita bahagia bahkan kemarin saya dengar satu interview dengan psikolog di Amerika anak-anak milenial lebih gawat sangat perjahil karena hanya karena dia mengunggah instagram foto di instagram dan tidak banyak yang like itu sudah cukup merasa dirinya frustrasi dan bisa bunuh diri oke makanya para penelitian bangsa kalau katakan adil dan makmur selalu ditambah imbuhan material dan spiritual kedua kata umum berarti yang ingin sejahtera bukan hanya sekolongan orang kelas tertentu orang bukan hanya anggota DPR saja bukan hanya konglomerat saja bung hatta mewakili impian semua orang merasakan mengatakan aku ingin membangun negara dimana semua orang merasa bahagia di dalamnya nah oleh karena itu manakala bangsa ini sekarang mengalami kesenjangan sosial yang amat lebar itu alarm dibunyikan karena sekuat apapun persatuan nasional kita tapi kalau kesenjangan terus melebar saya kira kemudian tsunami sosial akan merobek ikatan-ikatan persatuan kita ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa misi ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tidak ada negara yang sejahtera yang bahagia tanpa basis kecerdasan dan disitu pesannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berarti kehidupan nelayan harus makin cerdas kehidupan petani harus makin cerdas kehidupan penelitinya harus makin cerdas dan yang lebih penting kehidupan para politisinya harus makin cerdas kenapa hal itu harus kita perhatikan karena sekarang kalau kita lihat ke nelayan-nelayan di Marunda petani-petani cara bercocok tanam seumur-umur saya ingat kita cara bertaninya begitu saja cara menangkap ikannya begitu saja tidak ada pencerdasan dalam kehidupan kita bahkan kemarin saya ini ke Banten ngisi di PPSDM Banten begitu pulang kemudian diajak makan durian di durian jatuhan Haji Arief saya bilang gimana kalian dapat durian oh pak disini gak ada musim pak duriannya bisa di Palembang dari Lampung dan dari sini terus gimana caranya supaya kamu dapat durian yang bagus-bagus oh disini pak ada pawang durian ada pawang durian maksudnya bagaimana ya disini durian-duren yang datang itu pak seseorangnya digini aja dia udah tahu mana durian yang baik pisahkan yang buruk silahkan ambil lagi gitu jadi kalau memilih durian saja perlu kecerdasan nah pertanyaannya gimana memilih manusia itu apa tidak perlu prasarat kecerdasan di Amerika dulu muncul perdebatan antara Alexander Hamilton dan Thomas Jefferson kalau Alexander Hamilton meskipun lebih relatif muda tapi lebih platonis kayak para pendiri bangsa lah pemimpin itu harus cerdas harus arif Jefferson lebih pragmatis yang penting dapat dari mandat dari publik tapi di antara keduanya muncul konsensus bahwa oke pemimpin itu dipilih oleh rakyat tapi harus punya prasarat kecerdasan makanya di Amerika wajib belajar minimal sampai sekolah menengah atas karena dengan wajib belajar sampai sekolah atas maka warga punya prasarat kecerdasan untuk ikut terlibat secara politik ya disini basis-basis kecerdasan tidak pernah diperhatikan orang mau ikut jadi anggota DPR kecerdasannya tidak terlihat cuma dilihat popularitas dan ketebalan kantongnya lama-lama orang-orang teknokrat tersingkir dari pengambilan keputusan dan membiarkan republik ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya padahal katanya kata agama mengatakan kalau satu urusan diserahkan pada bukan ahlinya tunggu saja disitu akan ada kehancurannya tapi yang ingin saya katakan kecerdasan disini bukan hanya kecerdasan yang sifatnya personal kecerdasan matematika kecerdasan fisika kecerdasan seperti itu itu penting banget tadi Prof. Emil Salih mengatakan kita itu memang kurang insinyur kurang apa tapi yang gak kalau pentingnya kecerdasan kolektif orang boleh hebat secara personal tapi kalau tidak bisa berempati pada yang lain tidak bisa berjejaring pada yang lain tidak tidak respect pada yang lain kehebatan pribadi itu tidak melahirkan kecerdasan bersama kebahagiaan kebaikan bersama nah oleh karena itu kita masih memerlukan satu kecerdasan namanya civic intelligence bukan hanya kecerdasan personal tapi kecerdasan kewargaan dan menarik di Atena dimana kata politik kita pungut seorang yang tidak punya kecerdasan dan komitmen untuk urusan publik bersama disebut sebagai orang-orang idiot jadi istilah idiot yang kita gunakan hari ini justru pada awalnya merujuk pada seseorang yang tidak punya kecerdasan dan komitmen kewargaan cuma numpang tidur disini seperti penumpang hotel tidak ikut responsibel terhadap urusan bersama oke dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial mesannya dua damai tertib membudayakan tertib administrasi tertib hukum terpip disiplin antri damai jangan menyelesaikan segala sesuatu menyerahkan kepada polisi pada legal aspek karena banyak hal sudah inkrah di mahkamah agung dalam kenyataannya belum tentu bisa dieksekusi yang bisa menyelesaikannya adalah yang buat trust ongkosnya murah itu budaya damai contohnya di Bali sering terjadi hari raya nyepi jatuh di hari Jumat bagi orang Hindu di Bali hari raya nyepi orang tidak boleh keluar rumah dan itu dijamin konstitusi bagi orang Islam namanya hari Jumat harus keluar rumah dan itu dijamin konstitusi jadi penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan oleh jaminan legal akhirnya apa lewat budaya damai toko Hindu dan Bali ketemu kata orang Hindu di Bali ayo nyepi orang tidak boleh keluar rumah tapi kami toleran kami menghargai saudara muslim monggo kalau mau Jumatan kata toko Islam ya saya tahu diri ya kita di Bali jadi kita akan tetap Jumatan tapi kami pastikan loudspeakernya tidak akan dipancarkan sedemikian rupa sehingga mengganggu orang-orang mengalami keusuhan nyepi dengan begitu golden shake hand urusan selesai oke Bapak Ibu sekalian jadi sebenarnya bangsa ini punya modal modal sosial yang luar biasa itulah rahasia dibalik kenapa selama ini kita bangsa yang menjemuk ini masih bisa bertahan sebagai satu politi kita itu punya modal sosial yang bangsa lain tidak punya yaitu ketika kita menggagas republik itu punya dimensi konektivitas dan inklusivitas yang baik moral publik yang baik visi dan misi negara yang dirumuskan secara solid tinggal masalahnya justru seberapa dalam seberapa luas penghayatan dan transfer nilai-nilai ini bagi generasi mendatang kita berkejaran dengan waktu karena Indonesia ini sekarang seperti kita menghadapi tanah-tanah alufial yang dengan ikatan tanah yang mulai renggang dan dengan satu goncangan yang besar bisa saja beberapa titik mengalami likifaksi dan oleh karena itu sebelum itu saya kira kita sebagai orang-orang yang terdidik terhormat sudah saatnya kita bikin lagi satu haluan semacam blueprint bagaimana negara ini harus ditata kelola jangan sampai para pengemudi republik mengemudikan pesawat seperti kasus kemarin kasus pesawat apa Lion Air mengemudikan dalam kondisi buta yang bisa saja menjadi sinking dan pada akhirnya seperti dikatakan bahwa sebuah bangsa tidak akan tenggelam hanya karena kurang adidaya atau kurang sumber daya sebuah negara bangsa akan tumbang hanya karena salah urus salah manajemen yang tidak tahat azaz kepada prinsip-prinsip yang kita sepakati bersama saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih